Terima kasih Mbak. Jadi kalau dibilang berapa kali sebetulnya untuk satu ruas tol ya satu kali aja gitu ya. Tapi memang ada beberapa ruas tol. Jadi sampai dengan bulan ini sebetulnya ada sekitar 11 ruas tol yang dilakukan penyesuaian tarif di tahun 2023 ini. Jadi kalau dari sisi Jabotabek itu contohnya ada Sediatmo, Jagorawi gitu ya. Terus kemudian ada Cipularang, Padalengi, kemudian kalau dari sisi Transyawa itu ada Solongawi, kemudian ada Palikanci gitu ya. Terus kemudian Semarang ABC dan beberapa ruas yang lain gitu ya. Ada 11 ruasnya. Nah, dan saat ini kita sedang menunggu untuk penyesuaian tarif di Gempol Pasuruan dan juga kita beberapa waktu yang lalu, mungkin di awal minggu ini gitu ya, kita mendapatkan SK untuk penetapan penyesuaian tarif untuk ruas Solongawi dan juga Belmerah. Yang nanti ke depannya setelah ini biasanya yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi atas SK tersebut kepada stakeholder, terutama kepada pengguna jalan, masyarakat melalui media sosial kami, media masa gitu ya. Terus mekanismenya juga ada FGD gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk penyesuaian tarif sendiri, Mbak, kita ketika ada penetapan tarif untuk suatu ruas tol, itu juga kita mempertimbangkan gitu ya, adanya ability to pay dan juga willingness to pay dari masyarakat gitu. Jadi yang pasti tarif itu sudah masuk dalam tadi mekanisme set antara ability to pay sama willingness to pay dari masyarakat. Untuk beberapa hari rencana ruas tol yang akan dinaikkan, rencananya atau mungkin gambaran targetnya kapan, Bu? Biasanya kalau sudah selesai sosialisasi, nah itu kalau memang di SK-nya sekitar 14 hari gitu ya, tapi biasanya kita selesaikan dulu sosialisasi, masyarakat sudah memahami, mengetahui gitu ya, terkait adanya penyesuaian tarif ini, baru nanti kita akan lakukan secara efektif penyesuaian tarifnya. Oke, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh jasa marga dan juga kinerja keuangannya yang bisa dikatakan cukup ciamik nih, Bu, bagaimana jasa marga mempertahankan ataupun terus mendorong perusahaan supaya terus menjadi perusahaan yang berkelanjutan ataupun sustainable corporation? Oke, jadi ya jasa marga juga terus berkomitmen, Mbak, untuk menjaga kelangsungan bisnis dari jasa marga tentunya gitu ya. Jadi jasa marga berupaya untuk terus mewujudkan adanya jalan tol yang berkelanjutan, melihat jalan tol, pengelolaan jalan tol yang aman, nyaman gitu ya, berawasan lingkungan dan juga tadi berkelanjutan. Yang pasti berharap kita akan upayakan untuk sesuai dengan kriteria yang ada di SDGs dan juga di ESG gitu ya, Environment Social and juga Good Governance. Nah, ada beberapa upaya dari jasa marga gitu ya, salah satunya saat ini, jasa marga itu sebetulnya sudah ada beberapa ruas tol jasa marga yang memiliki predikat green tool route di Indonesia gitu ya. Nah, di 2023 ini kita sudah melakukan renewal atas sertifikasi green tool route kita di dua ruas tol, yaitu di Gempol Pandan dan juga Pandan Malang. Nah, untuk Gempol Pandan sendiri itu ruas tol tersebut berhasil menaikan predikatnya gitu dari silver menuju gold, dan juga untuk Pandan Malang itu masih bisa menjaga predikat dari ruas tol tersebut di predikat gold. Jadi total sampai dengan tahun 2023 ini jasa marga memiliki tiga ruas tol yang bersertifikasi green tool route, yaitu tadi Pandan Malang, Gempol Pandan, dan satu lagi tol Bali Mandara. Kemudian yang kedua juga jasa marga melalui anak perusahaan jasa marga, jasa marga related business, itu juga mendukung terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai gitu ya, dengan membuat charging station ataupun SPKLU di 15 titik di res area, baik res area yang dikelola oleh jasa marga, res area trafoy, dan juga res area yang kita bekerjasama dengan Mita di sepanjang ruas jalan tol milik jasa marga. Jadi contohnya nih kalau kayak SPKLU, itu kalau di Jabotabek ada Jakarta Tangerang gitu ya, itu ada kemudian di Jagorawi, kemudian juga ada di Cipularang. Nah kalau di ruas Transjawa itu ada di Cikampek, ada di Palikanci, ada di Semarang Batang, Solongawi, Semarang Solo gitu ya. Jadi tidak usah khawatir mbak sekarang kalau berkendara menggunakan kendaraan listrik gitu ya, pulang kampung gitu ke arah Jawa, ke Jawa Tengah, karena kita sudah menyediakan beberapa titik untuk charging station di res area milik jasa marga. Apakah ada rencana untuk memberikan tarif diskon Ibu untuk pengguna yang menggunakan kendaraan listrik? Sebenarnya nggak ada ya, sebenarnya sama aja sebetulnya. Sama aja, tidak ada diskon khusus lah ya. Cuma kita lebih memudahkan, memudahkan mereka untuk bisa menggunakan kendaraan listriknya mudik dengan nyaman, tenang gitu ya, yang pasti tenang gitu ya, jangan sampai nanti kehabisan bahan bakar listrik gitu ya. Dengan adanya SPKLU juga tadi? Iya, SPKLU itu. Jadi kita lebih memfasilitasi. Apakah ada rencana untuk semakin memperluas SPKLU yang existing, Bu? Tentu saja, iya. Jadi kita ketika membangun SPKLU ini, tambah charging station, itu juga kita berdasarkan dengan PLN. Tentu saja nanti ke depannya ada penambahan SPKLU, SPKLU lagi di res area-res area, terutama di daerah mungkin Jawa Timur ya. Karena kita sekarang baru sampai di Jawa Tengah. Oke, itu pertimbangannya ada berapa SPKLU, Bu, yang akan diperluas? Kita masih berdiskusi gitu juga dengan PLN gitu ya, nanti juga dengan Jasa Marga Related Business, harapannya sih di setiap res area yang memang dikelola oleh Jasa Marga Related Business, itu ada satu charging station untuk SPKLU. Oke, kita tunggu update-nya ya, Bu ya. Nah, saya masih tertarik terkait dengan Green Toll Road tadi yang Anda katakan. Sebetulnya itu indikator-indikatornya apa saja sih, Bu? Sebuah, utamanya tiga ruas tol yang dimiliki Jasa Marga itu mendapatkan predikat Green Toll Road Indonesia. Ini apa saja, Bu? Yang pasti, apa namanya, secara predikatnya gitu ya, kriteri-kriteri-kriterinya harus sudah mengacu pada tadi SDGs gitu ya, Social Development Goals, Sustainable Development Goals gitu ya, dan juga ESG, The Environment Social Good Governance gitu. Jadi, sebetulnya contohnya bagaimana kontribusi dari jalan tol gitu ya, mengurangi pencemaran udara, limbah efek gas rumah kaca gitu ya, kemudian pembuangan limbah B2 gitu di jalan tol, kemudian bagaimana langkah jasa marga untuk bisa meningkatkan atau melakukan konservasi untuk sumber daya air gitu, dan sebagainya sih, Mbak. Ada banyak hal-hal termasuk, ya bagaimana jasa marga menggunakan energi yang ramah lingkungan, itu juga masuk dalam kriteria Green Toll Road. Jadi, mungkin menambahkan juga, Mbak, selain tadi Green Toll Road juga, jasa marga itu juga kembali mendapat predikat gitu ya, sebagai jalan tol terbaik gitu, jalan tol terbaik dan juga res area terbaik, yang memang secara penilaiannya itu dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk jalan tol berkelanjutan. Nah, ada 10 ruas tol gitu ya, terus kemudian juga ada 3 res area yang berpredikat terbaik gitu ya, kalau yang terbaik satu, itu ada jalan tol terbaik satu dengan kategori masuk dalam panjang jalan tol, lebih dari 50 km, itu predikat terbaik satu ada di Jagorawi, kemudian jalan tol yang mempunyai predikat terbaik satu untuk panjang jalan tol kurang dari 50 km, itu di Sediatmo, dan juga jalan tol terbaik satu untuk predikat jalan tol elevated, itu di Tuastol Bali Mandara, dan juga untuk res area sendiri, itu juga kita ada predikat res area terbaik, tipe A, itu di res area KM88-nya jasa marga, di mana? Di Cipul Arang. Oke, apa saja langkah-langkah dari jasa marga untuk semakin memperluas tadi, ada 10 ruas jalan tol jasa marga yang mendapatkan predikat tol berkelanjutan, 3 res area ini juga yang tadi mendapatkan predikat, dan juga tadi ada 3 ruas tol yang mendapatkan predikat sebagai Green Toll Road di Indonesia. Ya, jadi memang kita tetap berkomitmen, Mbak, untuk meningkatkan lagi, gitu ya, secara pencapaian-pencapaian kita, dan memang tadi ada beberapa kriteria-kriteria yang memang perlu ada room untuk kita, opportunity for improvement, itu akan kita lakukan, gitu. Jadi, pertama, menjaga untuk apa yang sudah kita dapatkan, gitu ya, kriteria yang sudah kita dapatkan, kita jaga, kita pertahankan, dan juga adanya room untuk improvement, itu kita lakukan.